Hai pemasangannya gampang perawatannya juga gampang kita menuju ke arah utara ini ada rumah yang 123 mirip Hai pengalami maslin pun dan pak bangga-bangga pun tempat burungnya ini pak kebun gedang Oh balik lagi ya ya ternyata ini ada rumah dijual di dalam kampung ya ada rumah tua kayak begini di sini ini rumahnya orang kaya zaman dulu mungkin ini rumah kontrakan ya 123 ini juga rumah di dalam kampung yang halamannya luas rumahnya gaya retro perabotannya juga retro ini juga ada rumah kampung yang lumayan besar dan sedang dijual betapa senangnya main bola bersama teman-teman yang ini jalan kebun gedang 11 oh ada jalan di sepanjang pinggir sungai ya jalan Ibrahim Aji jalan Kiara condong di depan gang kebun gedang 12 hari Minggu 10 November 2024 sekarang jam 8 lebih 23 kita akan menelusuri gang kebun gedang 12 dan seterusnya baru pertama kali masuk ke gang ini kita lihat kehidupan kehidupan di dalamnya seperti apa terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton permukaan gang dilapis dengan paving bloknya kalau paving blok semacam ini perlu ada perbaiki pemasangan saluran air tinggal dibuka kemudian saluran airnya diperbaiki paving bloknya dipasang lagi pemasangannya gampang perawatannya juga gampang kebun gedang 12 kalau kesini keluar ke jalan kita nggak keluar ke jalan kita kesini dulu kita menuju ke arah utara ke jalan kebun gedang kita menuju ke jalan 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 ke j yang ini gang cipicung 2 gangnya lebar mobil bisa masuk ke sini ada jalan coba kita lihat ke sini ya hari minggu pagi 10 November 2024 gangkannya sepih mungkin orang-orangnya belum bangun ini ada rumah yang satu dua tiga mirip semua wajah rumahnya kemungkinan rumah kontrakan ini lurus atau kiri ya kalau lurus kesana kemungkinan balik ke jalan piara condong kita gak akan ke jalan besar kita telusuri gangnya dulu di kawasan ini mudah-mudahan menemukan sesuatu yang unik entah itu bangunan, makanan atau entah apa yang ini namanya gang apa ini kalau kesana ke jalan piara condong kita kesini kita menuju jalan tebun gedang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini chipicung satu gang chipicung satu penduduk bandung ramah-ramah kalau di sampah punten di jalan mangga selamat menikmati selamat menikmati ini kalau belok kiri ke arah selatan kita kesini belum kan yang di depan jalan kebun gedang ini berjalan ke ala utara kalau kesana ke kanan ke jalan kebun di arah condong ke kanan ke jalan ke arah condong lurus kesana kalau kesini menelusuri jalan kebun gedang kita kesini saja jalan kebun gedang menjadi batas utara penelusuran kali ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ập Hai langsung timah balong ngayu aslin pun dan Pak bangga-bangga pun tempat burungnya ini Pak Oh bukan bukan murai ya Buntan-buntan burung murai banyak yang pelihara suaranya sangat indah nah kesini mulai ramai mulai kelihatan ada kehidupan di sini diwandingkan dengan yang tadi Buntan-buntan iya Buntan ya kalau ke utara kesini ke jalan kebon gedang kita kesini dulu jalan buntu Oke makasih ya halo 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 kalau mau sarapan enak yang murah di sini dimana di depan ada apa tubuh sama nasi Oh kalau yang sate gitu belum ada ya oke malem-malem di pasar di pasar oke iya oke oke Maria ya 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 apa 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 minta youtuber Oh ininya channelnya channel aku juga banyak tuh ini namanya sebentar ya ini nih aku nanti kalian masuk video nggak papa ini namanya aku marah Vita Vita apanya namanya apa sudah momentnya tuh oke oke kalau versi kamera tuh berapa lumayan bentar dulu ngambil HP dulu oh ya namanya yang mana oke kalau berdekat nih kita mau nunjukin nama channelnya dia kalian umur berapa umur berapa kita SMP SMA kelas kelas satu oke udah ketemu Oh sebentar panjang ya namanya ya oh ini ini ya Oke ya udah saya subscribe ya ya Makasih ya Oh ini ininya kegiatan pribadinya Vita ya oke ya ya banyak sarapan pagi dikasih tahunya bubur ayam ya memang disini banyak yang jualan bubur ayam ya di Bandung kalau mau nyari sarapan pagi paling gampang bubur ayam memang buntuh ya Pak Oh ada jalan ke kebun gedang Oh balik lagi ya iya iya tanan ya ke sini ya Pak oke ada jalan ke kebun gedang ya Pak ya oh ya punten ya ini gangnya lewat rumah orang dulu punten kalau kesana ke arah ke arah condong ini ada rumah dijual di dalam kampung ya rumah kampung rumahnya di dalam kampung tapi lokasinya strategis dan biasanya rumah di dalam kampung harganya lebih terjangkau jadi untuk generasi Y dan Z yang mencari rumah salah satu pilihannya nyari rumah di dalam kampung di tahap awal nanti di perjalanan mau dijual lagi juga bisa punten punten ini ciri khas dinding-dinding yang ada di dalam kampung ya rastik ada yang batonya kelihatan ada yang cuma dikamprot jadi rastik suasananya suasana perdesaan suasana perkampungan yang terasa santai jadi dindingnya nggak dibuat rapi banget karena nggak rapi banget suasananya lebih santai kalau rapi banget terasa lebih serius yang ini jalan kebon gedang jalannya jadi lebar di ini ya SDN kebon gedang kita masuk ke sini kita telusuri dulu ganggang yang ada di kampung yang ada di antara jalan kebon gedang kemudian kiara condong dan kato subroto oh ini mantap ya pak ini buntu ya pak ya iya oke buntu ada tempat parkir umum di sini orang-orang yang tinggal di dalam kampung dan punya mobil bisa ketip parkir di sini oke 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 selamat menikmati kita kesini dulu kita bereskan ganggang kita telusuri ganggang yang ada diantara jalan Kiara Conong Kebun Gedang dan Gatot Subrotok di dalam kampung ada rumah tua seperti ini luar biasa ada rumah tua kayak begini disini kayaknya gaya kolonial bangunannya satu lantai rumahnya luas desainnya bagus ini rumahnya orang kaya zaman dulu halamannya udah gak dirawat kurang terawat ya tapi rumahnya lumayan terawat atapnya ada yang sedikit agak turun ke bawah mungkin sudah lama gak direnovasi tapi rumahnya kelihatan bersih kelihatan bersih tapi sepertinya kosong ya gak ada perabotan di dalamnya ini rumahnya sudah ditinggalkan tapi masih terawat masih terawat ada di dalam kampung jendelanya ada yang bulat ada yang kotak pintu jendelanya pakai kaca gak pakai tralis rumah bagus tapi sepertinya kosong ya ini rumah kampung tapi rumah Belanda dibangun kemungkinan zaman kolonial atau pasca kemerdekaan ini berjalan ke arah timur ada rumah dua lantai di depan situ kemudian disini ada saluran air ini kot ini bukan sungai tapi kot airnya sangat keruh banyak sampah bisa di tempat pembuangan limbah yang ini rumah kampung tapi halamannya luas dan di depannya ada pohon besar mungkin ini rumah kontrapan ya satu dua tiga empat lima enam ada enam pintu untuk enam papa sepertinya kalau ada halaman suasananya lebih enak ini juga rumah di dalam kampung yang halamannya luas yang ini alamannya luas sekali rumahnya gaya retro perabatannya juga retro mungkin ini dibangun tahun 70-an 80-an kali ya kalau melihat gaya bangunannya terus yang punya rumah rajin merawat tanaman ada pohon nangka ada pohon nangka papaya ini juga ada rumah kampung yang lumayan besar dan sedang dijual tanahnya 246 luar biasa ini rumah kampung ini rumah kampung tapi masuk mobil cabang dari jalan Kiara Condong yang ini tanahnya juga luas masuk mobil tapi hanya untuk satu mobil kalau papasan harus gantian halo kok jadi terdiam lanjut main boleh nggak usah berhenti main lanjut main aja sekarang tanggal 10 November tahun 2024 10 tahun lagi 20 tahun lagi anak-anak ini udah dewasa udah menikah punya keluarga kemungkinan mereka melihat video ini dan jadi terkenang masa kecilnya yang indah wajah-wajahnya kelihatan di video nanti saat mereka nonton video ini 20 tahun lagi mereka akan teringat betapa senangnya main bola bersama teman-teman di halaman rumahnya orang nah ini bubur ayam jadi kalau di Bandung mau cari sarapan yang gampang bubur ayam memang kita mencari jalan dan menuju kebun kedang jadi belok kanan menuju ke arah barat mudah-mudahan ada jalan ya ini buun tua emang ada jalan ya oh hantar oh hantar oh hantar oh hantar tiba-tiba sempit gini luar biasa tiba-tiba sempit tiba-tiba luas kayak begini luar biasa oh hantar oh ini gak ada jalan luar biasa ini eko lipunya yang ini jalan kebun kedang sebelas kebun kedang sebelas kayak begini buntang gang kebun kedang sebelas mungkin disini dulu banyak pisang yang pohon pisang ya karena itu dikasih nama kebun kedang malah 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 Hai hutan ini ada rumah tua yang bagus ini hebat sekali parkirnya kiri-kanannya mepet kayak gitu tapi bisa masuk luar biasa itu cuman sisa tiga senti atau berapa senti itu parkirnya hebat sekali bisa partil di tempat yang sempit ini menuju ke arah barat jadi sebentar lagi belum berkejalan kebun gedang dan di depan seharusnya ada sungai kalau lihat di peta nah ini sarapan kes kota Bandung kalau pagi sarapannya bubur ayam ini videonya sudah hampir 30 menit jadi kita keluar ke jalan kebun gedang kemudian kita stop dulu kita lanjutkan ke video berikutnya untuk rute kali ini dapat 2421 langkah jalan kebun gedang depan situ seharusnya ada sungai ini melihat ke arah utara yang ini melihat ke arah selatan depan situ ada sungai Oh ada jalan di sepanjang pinggir sungai ya luar biasa menarik sekali kita mau menelusuri ini atau kita bereskan kita bereskan kebun gedang dulu ya kayaknya ini menarik ini Oh lain kali kita telusuri yang ini ya lain kali kita telusuri jalan ini lain kali kita telusuri gang di sepanjang sungai ini ya enggak kali ini bukan kali ini terus bangunan tinggi yang terlihat di depan sana itu hotel Ibis hotel yang ada di samping PVC bukan PVC TSM kemudian sometime